KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap PJ Bupati Sorong, Papua Barat Daya, Yan Pietmoso. OTT tersebut digelar pada minggu malam di kediamannya, kilometer 24 Kabupaten Sorong. Tak hanya sang PJ Bupati, KPK juga mengamankan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Total ada lima orang yang diamankan dalam OTT tersebut, diduga mereka terlibat kasus swab. Pihak KPK mengungkap dugaan swab ini terkait upaya pengondisian temuan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya TA 2023. Kini Yan Pietmoso masih status diperiksa, dalam waktu 1x24 jam, status hukumnya akan ditentukan. Kini sang PJ Bupati Sorong diterbangkan ke Jakarta oleh tim KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Share informasi ini ke teman kalian.